Ratusan warga yang tergabung dalam pagiupan masyarakat Nga Yogyakarta untuk sinambungan keistimewaan menggelar demo mengecam pernyataan Ade Armando yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Masa mendesak aparat kepolisian agar menangkap Ade Armando karena menyebarkan kabar bohong atau hoax. Dengan diiringi pasukan Brigada, ratusan warga menggelar aksi mengecam pernyataan Ade Armando soal dinasti politik di Yogyakarta. Sebagian besar pendemo yang menggunakan surjan dan belangkon ini membawa poster bergambar Ade Armando yang disilang wajahnya. Dalam orasinya para pendemo mengecam pernyataan Ade yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta. Masa menilai Ade tidak paham sejarah karena menyebut jabatan gubernur dan wakil gubernur yang dijabat Sultan dan Paku Alam tanpa pemilu merupakan praktik politik dinasti. Masa juga meminta agar aparat menangkap Ade Armando karena dianggap menyebarkan kabar hoax. Sementara itu gubernur daerah istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono X ikut berkomentar menanggapi pernyataan Ade Armando. Menurut Sri Sultan berdasarkan undang-undang keistimewaan proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta memang tidak melalui pemilu. Melainkan melalui mekanisme penempatan Sultan dan Paku Alam yang bertahta saat ini. Sultan juga mengatakan jika ada pihak yang berkeberatan dengan keistimewaan Yogyakarta maka harus mengubah undang-undang yang berlaku. Dinasti atau tidak ya terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya. Yang penting bagi kita di DII, DII itu daerah istimewa diakui keistimewaannya dari asal-usulnya dan menghargai secara itu. Itu saja bunyi undang-undang istimewanya itu. Dari Yogyakarta, Heru Trijoko, AI News, melaporkan.